Intro Nah, untuk teman-teman kru, mungkin ada pertanyaan untuk Mbak Tasya, silahkan Ayo Pasti ada rasa trauma gak? Ya, kalau dibilang trauma sih, trauma Jadi, kalau ada yang mau bertanggung jawab, menikahi gitu Mbak Tasya saat ini, dengan kondisi trauma yang sangat berat Di Mbak Tasya, kira-kira lebih milih, kalau untuk dikasih pilihan lebih baik ngurus, fokus ke anak atau nantinya, atau memilih mencari Bapak Kalau pribadi saya ya, kalau ada yang mau tanggung jawab, kayak tulus gitu ya, saya mau Gitu Iya Jadi, penawaran, atau bukan penawaran ya, jadi pilihan, pilihannya lebih baik ya, kalau memang ada yang mau tanggung jawab ya Diterima gitu Jadi, mungkin tim kameramen ada yang mau tanggung jawab gitu Eh, Pak Hala loh, Pak Hala loh, ya gak sih? Tapi, kita doakan untuk Mbak Tasya tetap semangat aja gitu Kita belajar dari Apa ya, kita belajar pengalaman dari sisi pengalaman buruk menjadi kepribadian yang lebih baik Jadi, semoga buat para perempuan di luar sana, khususnya anak muda jaman now sekarang nih, jangan terlalu mengikuti arus Ambil sisi baik, buang sisi buruk Jadi, balik lagi ke diri kita masing-masing ya kan Jadi, kalau Mbak Tasya ini, mungkin kurang lebih masuk dalam jebakan si buaya darat, ya gak? Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari tim, buat khususnya, ya sebagian dari support system buat Mbak Tasya kan Silahkan Iya, silahkan Belum ada sih, tapi masih berusaha buat nyari Berusaha Belum ada persiapan sampai saat ini, gak tahu ke depannya seperti apa Ya, begitulah mas kameramen, ya, udah tahu jawabannya? Cukup puas apa mau tanya lagi? Mau nambahin, ya kan? Atau mau sekaligus jadi teman hidup, gitu, seterusnya Mungkin dulu, mandangnya Mbak Tasya ini dari sisi materi ya Secara, secara, ya kita realistis lah ya, namanya perempuan Apalagi hidup di perantauan, ya, cari kerja juga mungkin gak cukup dengan hasil kurang dari hasil kerja, gitu Jadi, mungkin pandangan dulu tuh masih dengan pandangan materi ya, mungkin kalau udah-udah seperti ini kan Mandangnya dari sisi kebaikan, hati, kenyamanan, gitu ya gak sih? Mungkin ada pertanyaan lagi dari tim, silahkan Tanya lagi boleh? Kenapa gak pulang aja cerita sama orang tua? Maksudnya kan, mau kesalahan apapun, anak, orang tua itu kan pasti memaafkan Dan pasti menerima itu kesalahan kamu, meskipun keadaannya seperti ini Gak siap aja pulang ke rumah Gak siap ya, kenapa takut di marahin? Karena kan pasti siapa yang ngambilin kamu, terus cowoknya mana gitu kan Pasti itu kan yang jadi pertanyaan Pasti? Iya Nanti kalau misalkan kamu melahirkan nih ke depannya, terus sampai kapa gitu mau ditutupin gitu Nanti kan lama-lama itu anak kumpul besar, kamu juga nanti pasti setelah melahirkan harus bekerja kembali Itu kamu sudah kelingin ke depannya, buah hati kamu itu mau kemana, mau diaksud sama siapa gitu Mungkin saat ini masih belum siap ya? Belum siap Belum siap buat Mungkin ada kemungkinan gak untuk menceritakan yang sebenarnya ke pihak keluarga Mbak Tasya sendiri? Ada, tapi nunggu waktu yang tepat Tepat ya? Iya Saat ini mungkin belum ya? Belum Oke Semoga kita doakan pihak keluarga Mbak Tasya bisa menerima dengan lapang dada Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Silahkan Saya yang bertanya nih Kak Ya Ya Sebelum kakaknya Udum ini, dari pindah laki-laki itu, apa gak ada imin-imin atau wapak gitu? Sebelumnya itu, apa kakak udah tahu nih, si cowok ini udah punya istri Udum? Tadi sudah dibahas Jadi, sebelumnya Mbak Tasya ini tidak tahu bahwa si laki-laki ini sudah beristri gitu Karena, karena terlalu banyak janji-janji yang dijanjikan oleh si laki-laki itu, ya kan Jadi, kurang lebih Mbak Tasya ini nyaman dengan si laki-laki itu gitu Terus, ada paksaannya sih dari laki-laki ini dalam berhubungan atau memang sang-sang malu gitu? Ada paksaan juga Paksaan dalam konteksnya apa? Ya, udah kamu ini sama aku, percaya deh aku bakal ingin kamu ngini-ngini gitu Tapi, awalnya memang dari Mbak Tasya sendiri menerima gitu? Iya Pribadi Mbak Tasya menerima? Dibilang menerima sih Menerima gak menerima gitu ya? Jadi, dilema lah ya kalau dibilang ya, dilema ya, serba salah gitu ya Oke Ada pertanyaan khusus dari pribadi saya nih Ada semenjak Mbak Tasya Menceritakan bahwa Mbak Tasya hamil awal mulai itu Mengandung ke si cowok itu Respon dari si cowok itu marah Atau ada Menyuruh Mbak Tasya untuk Melakukan apa-apa-apa gitu Yang membuat Mbak Tasya Syok Ada ancaman gak? Ada Tapi si awalnya kan memang dia mau tanggung jawab Mungkin dia cerita sama temen-temennya Cerita kesana kesini Dan akhirnya Ngomongannya ngasih solusi Udah gugurin aja gugurin Yang bilang suruh gugurinnya itu siapa? Temennya ngusulin Temennya si cowok Cowoknya itu? Udah gugurin aja Dan akhirnya dia Yang tadinya mau tanggung jawab Jadi, yaudah Udah mendingin kamu gugurin aja gini Aku gak sanggup buat Kalau boleh tahu berapa bersaudara dari Mbak Tasya? Dua Mbak Tasya anak pertama? Kedua Tapi bener-bener sama sekali Belum tahu bahwa kondisi Mbak Tasya sedang mengandung Pihak keluarga? Belum Belum sama sekali Belum Karena kan saya juga Posisinya tinggal sama nenek Keluarga Orang tua saya bisa Dari saya umur 5 tahun Oke 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 boleh mungkin ada pertanyaan dari salah satu kameramen kita Mbak Tasya ya Iya Oke Satu pertanyaan lagi deh Belum menutup Saya kan sempat dengar ya Sudah pernah Mbak Tasya Mbak Tasya Mbak Tasya Mbak Tasya Cek 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 Mbak Tasya Mbak Tasya Mbak Tasya Makin itu Mbak Tasya Mbak Tasya Mbak Tasya Mbak Tasya Mbak Tasya Cek Mbak Tasya Bukan temennya atau sahabat yang gue dengarin pas yang minta kejauh ini, apalagi kan kakak ini udah hamil di bulan-bulan besar ya, di bulan. Aku sih nggak sempur, yaudah dah, nggak apa-apa. Kalau emang dianya udah nggak mau, yaudah. Aku jalanin sendiri aja gitu. Jadi pasrah ya? Pasrah gitu, jadi menerima dengan lapang dada ya? Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan seputar pergaulan anak muda zaman now. Oke, Mbak Tasya. Iya. Ada pesan-pesan untuk para wanita di luar sana? Nah, silakan. Khususnya buat para wanita, jangan percaya sama omongan cowok ya, dan jaga harga dirinya. Jadi, jangan terlalu mengikuti arus, jadi punya pendirian lah ya, jadi jangan tergoda dengan laki-laki yang, ya kita belum tahu itu laki-laki sudah beristri apa belum ya kan? Iya. Jadi, oke buat teman-teman di luar sana, ikutin terus program podcast Armada Sakti Ovisial, dan pesan buat kalian, ambil sisi baik, buang sisi buruknya, jangan tergoda di pergaulan-pergaulan anak muda zaman sekarang. Oke, selalu berpegang teguh dengan pendirian kalian. Ikutin terus perjalanan di podcast Armada Sakti Ovisial, jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Bye!